In this video, I'm gonna show you how I take and edit my photos for Instagram I'll be sharing all my tips so you can take Pinterest inspired photos Hey guys, welcome to my channel Jadi di video kali ini, aku mau tunjukin kalian a day in my life Tapi kali ini kayak photoshoot day Aku mau tunjukin kalian gimana aku foto buat aku post di Instagram Mulai dari persiapannya, proses photoshootnya, dan proses post photoshoot Gimana cara aku beli foto, edit fotonya, sampai aku post di Instagram Buat hari ini, aku sudah plan everything ahead So, I'm gonna take you guys through the whole process Jadi bagian pertama dari video ini, aku mau persiapan dulu Abis ini aku bakal pake makeup dan ganti baju Aku pake makeup rutinku yang biasanya aja Cuman bedanya aku hari ini mau pake eyeliner Dan sambil makeupan kali ini, aku mau sambil buat TikTok Aku pengen tiruin TikToknya Selena Gomez yang ini Terima kasih telah menonton! This is the look Aku sudah selesai pake makeup Aku sudah selesai buat TikToknya Dan sekarang aku mau ganti baju Aku sudah tahu aku mau pake baju apa Jadi salah satu kunci dari Instagram photoshoot Aku biasanya sudah tahu Kalau misalnya aku mau ke tempat apa Bajunya agak cocokin sama tempatnya Kayak vibes tempatnya atau warnanya Biasanya aku cari outfit inspirations Itu lewat Pinterest Aku punya Pinterest border sendiri Buat outfit inspos Terutama buat yang hijab Karena aku sendiri pake hijab Kalian bisa cek Pinterestku Aku bakal taruh linknya di description box Atau gak harus lewat Pinterest Juga bisa kalian follow Instagramnya orang-orang Yang kalian suka sama stylenya Dan bisa kalian jadiin inspirasi Selain itu tips lain untuk masalah baju ini Kalian bisa find your aesthetic Ada banyak banget jenis aesthetic Casual atau classy girl Pinterest girl Indie dan lain-lain Kalau kalian gak nemu aesthetic kalian Kalian bakalan lebih gampang Nyari inspirasi baju Oke jadi atasannya warna biru kayak gini Terus aku pake bawahan kulat putih Dan kerudungnya aku pake pasmina warna ini Karena aku mau foto-foto Jadi biar kerudungnya lebih bagus Abis ini mau aku setrika dulu Biar gak kusut So this is the full outfit Jadinya kayak gini Aku gak inget aku beli baju ini dimana Tapi kerudungnya ini beli di daisy.id Terus kulat putihnya ini beli di monomoli Let's rewind to the part when I did my skincare Karena aku mau tunjukin kalian Salah satu produk yang aku pake Aku sudah pake skincare ku Tapi ada satu bagian yang belum aku pake Dan itu bagian yang paling penting dari skincare Karena aku mau tunjukin kalian produk apa yang aku pake Aku baru-baru ini coba Sunscreennya Skittific yang 5x Ceramide Serum Sunscreen Obviously sunscreen itu penting banget Kalian sudah tau itu Tapi apalagi karena ini aku mau photoshoot day Jadi aku make sure kalo misalnya kulitku bener-bener protected Apa bagusnya dari sunscreen ini adalah Dia punya 3 main ingredients atau hero ingredients Yang pertama 5x Ceramide itu tadi Seperti toner dan moisturizernya Dia itu memperbaiki dan melindungi skin barrier kita Setelah itu dia juga pake kandungan UV filter terbaru Yang sudah dipatenkan oleh BASF Germany Nah UV filter terbaru ini sudah terbukti Bisa mengurangi atau meminimalisir iritasi dari kulit Dan kandungan hero ingredients ketiganya adalah hyaluronic acid Which is jenis acid yang menjaga kelembapan kulit Jadi kalo misalnya kalian pake sunscreen ini gak perlu khawatir Soal kelembapan kulit karena dia juga sekaligus hydrating buat kulit kita Dia juga mengandung SPF 50+, PA++++ Jadi bisa ngasih perlindungan penuh terhadap UVA dan UVB Dan juga dilengkapi dengan blue light protection Selain itu kalo misalnya pake sunscreen itu salah satu struggle utama kita adalah teksturnya Karena seringkali terasa thick jadi kayak lengket terus jadi kayak gak nyaman di muka Tapi sunscreennya Skintific ini dia teksturnya ringan terus cepet meresap kayak pake serum Tentunya sunscreen ini sudah aman dipake karena dia sudah ada sertifikat bepomnya Dia alkohol dan paraben free Dan dia aman buat dipake segala jenis kulit termasuk kulit sensitif Jadi aku sekarang mau berangkat Aku mau ke Union barusan buka di Surabaya Dan kalian semua tau kalo disana tempatnya bagus buat foto-foto Jadi aku disana bakalan foto indoor dan outdoor juga Finding good locations buat foto kalian Bisa dibilang basically semua tempat itu bisa bagus buat foto Tergantung kalian ambil angle-nya So obviously coffee shops di outdoor area yang keliatan banyak tanemannya itu mesti bagus Kalo misalnya kalian nemu jalan kayak sidewalk yang bagus itu juga bisa Parking lots kayak corner di mall cari tembok atau seringnya corner yang bagus Aku mau pergi disana sama Tita jadi biar kita bisa hangout sekalian kita ganti yang foto-fotonya And by the way buat sepatunya nanti aku mau pake heels ini Aku belinya lewat Shopee aja dia murah banget tapi enak dipake I'll see you there Buat foto aku selalu pake iPhone aja Bisa juga pake kamera tapi aku personally lebih suka pake HP Karena lebih simple dan hasilnya sudah bagus Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! How to post? Mungkin kalian sudah sering lihat ada di Pinterest atau di TikTok kayak my go-to post per Instagram Dan seringkali orang-orang itu keliatan effortless banget Bahkan kadang-kadang dengan gaya yang candid Nah kalo tips dari aku, aku sendiri juga masih suka kayak awkward atau merasa kaku kalo foto-foto Jadi aku biasanya minta orang yang nge-fotoin aku buat pencet kameranya kayak cepet kayak gini Dan aku bakalan kayak sambil gerak-gerak terus Jadi nanti fotonya ada yang keliatan candid Ini pun juga butuh latihan tapi ini menurutku jauh lebih gampang daripada kayak kalian pose yang dihitung 1,2,3 foto gitu Ada cara lain, sama kayak caraku tadi kalian gerak terus Tapi instead of di-capture yang cepet fotonya, kalian videoin Nanti terus setelah foto kalian lihat videonya terus kalian screenshot bagian yang kalian suka Aku tahu ada banyak orang yang suka pakai cara itu tapi aku sendiri kayak ngerasa kurang cocok Jadi aku tetep prefer cara yang di-capture dengan cepet banget Anginnya keras banget Tadi di Union rame banget, lebih rame dari yang kita kiram Jadi kita pindah ke Burger King Dan kita kayak kenyang banget makan cake-nya Jadi kita sekarang beli Byeee As you can see, aku sudah di rumah lagi dan sekarang aku mau post foto tadi di Instagram Aku bakalan tunjukin kalian gimana proses kupilih foto dan how I edit my photos for Instagram Jadi sekarang aku bakalan lihat semua foto-fotonya Nanti kalau misalnya ada yang aku suka, langsung aku masukin ke favorites Oke, jadi setelah aku pilih-pilih foto Untuk foto-fotonya buat dimasukin ke favorites Aku sekarang bakal buka folder favorites-nya Dan pilih lagi diantara yang aku suka itu Mana yang paling bagus menurutku Yang aku gak jadi mau post, aku langsung unfavorite Aku sudah kurangin sampai tinggal ada 8 foto Dari sekian foto yang aku pilih Sekarang aku mau edit Aku kalau edit foto cuma pakai app Lightroom aja Aku cuma kayak atur brightness-nya dan lain-lain Aku bakalan tunjukin kalian gimana caranya aku edit Aku bakal pilih salah satu foto disini Jadi aku klik di bagian light Nah disini aku gak ada angka pastinya Kayak dijadiin plus berapa atau minus berapa Semuanya aku sesuaiin sama fotonya Aku lihat aja bagusnya seberapa Aku suka naikin exposure-nya Kalau contrast kadang-kadang aku naikin Kadang-kadang aku turunin tergantung fotonya Terus aku selalu turunin highlights-nya Biar gak kelihatan kayak silau Terus kalau shadow aku biasanya naikin Kalau whites ini seringnya aku turunin Dan blacks-nya aku naikin dikit Oke jadi ini kayak masih kelihatan natural banget Kayak no filter atau kayak gak diatur apa-apanya Tapi kalian bisa lihat bedanya Sebelum sama sesudah di edit Oke sudah selesai Secepat itu editnya Sekarang sebelum aku post di Instagram Aku suka pakai app namanya Preview Kalian bisa ngecek dulu Fotonya itu kalau misalnya kalian post di Instagram Kelihatannya nanti di grid kalian bakal kayak gimana Jadi kalian bisa pilih mana yang kelihatan bagus Di fit-nya gitu Misalnya setelah itu aku screenshot Terus aku coba pakai foto lain Nanti terus aku tinggal bandingin mana yang kelihatan lebih bagus Oke let's post these photos Aku belum tahu mau kasih caption apa Oke kita bikin simple aja A day with Tita And share So that's my whole proses Dari persiapan sampai aku post fotonya Aku suka share postku ke story Cuma yang aku share bukan halaman depan yang jadi covernya Aku biasanya slide cari foto lain Buat aku share ke story Jadi kalau misalnya ada orang yang sudah lihat di feed-nya mereka Ada kemungkinan mereka sudah lihat post ini Dan langsung di scroll aja tanpa di slide Kalau misalnya kalian share yang ini ke story Mereka gak bakal sadar kalau misalnya itu tadi post yang sama Jadi ada kemungkinan mereka bakalan tap ke foto itu Dan intinya bisa naikin engagement post kalian So that is all for my guide to taking aesthetic instagram photos Semoga bisa membantu kalian Karena aku sendiri juga dulu suka liat-liat video kayak gini Karena dulu aku sendiri juga kayak pingin Lebih bisa foto-foto buat instagram gitu yang bagus Tapi aku bingung gimana caranya Thank you so much for watching I'll see you guys next week Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax